Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yuf Rizal menilai Jika panti yang berada di kota Sangat strategis untuk dijangkau Bagi yang ingin menyumbang Namun untuk panti yang jauh dari perkotaan Jelas membutuhkan perhatian lebih Yuf Rizal mengatakan Jika BI Kaltara hadir Tidak hanya sekadar mengedarkan rupiah Namun juga memiliki Kegiatan sosial yang bertujuan Untuk berbagi kepada masyarakat Yang membutuhkan Ia menjelaskan Jika ini juga merupakan bentuk Kepedulian BI Kaltara dalam segi pendidikan Dari sisi pemenuhan Kebutuhan bahan pokok Yang dapat menunjang aktivitas Anak asuh di panti asuhan tersebut Yuf Rizal pun Memberikan motivasi kepada Anak asuh di panti asuhan tersebut Dimana dengan keterbatasan Yang dialami saat ini Harus tetap semangat menimba ilmu Sebagai bekal mengarungi kehidupan Kelat Memang hari kedua ini Kita fokus Untuk lokasi panti Yang berada di luar kota Tarakan Karena mungkin Kalau di kota Itu banyak yang menyumbang Sambil berangkat kerja Mereka bisa nyumbang Mampir sebentar ke panti Tapi berbeda dengan Kalau sudah di luar kota Tarakan Barangkali kan Enggak ada yang Masyarakat yang tinggal disini Kerja di Tarakan Ataupun kalau ada terbatas Sehingga Kami sudah mengusulkan Kepada rada Tarakan Untuk kita Samperin Yang di luar kota Tarakan Dan hari ini sudah terwujud Keinginan itu Ya hari ini kan kita Hari kedua BIK Antara bersama Rada Tarakan Melakukan program Tebar Kebaikan Ramadhan ini Dan hari ini juga kita Kunjungi dua tempat ya Pertama tadi ada Putra Ahmad Dalan Disana juga kita tadi Menyelurkan sembako Untuk adik-adik yang sedang Menuntut ilmu disana Tentunya harapannya Dapat mendukung Kegiatan proses Belajar mengajar Khususnya dari sisi Ketersediaan makanan ya Kemudian tentunya harapan kedua Mereka terus dapat belajar Baik ilmu dunia Maupun ilmu agama Karena mereka juga Akan menjadi pemimpin-pemimpin Di masa yang akan datang Diketahui bahwa Program Berbagi Berkah ini Sudah berjalan selama Delapan tahun Berturut-turut lamanya Oleh radar Tarakan Namun mengingat masih dalam Kondisi pandemi COVID-19 Kegiatan dirangkai dengan Memperhatikan protokol kesehatan Bagi para donator yang ingin Berkontribusi dan menyisihkan Rezekinya dalam program ini Dapat menghubungi Ayu di nomor 0811-5902-569 Kemarin kita ke arah kota Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih.